Bagi hewan ini, tampaknya cukup mudah untuk melahirkan, tapi melindungi adalah tugas yang jauh lebih sulit. Namun, tidak untuk karakter hewan yang melindungi bayinya dalam video ini. Coba lihat, apa yang bisa dilakukan beberapa galon air terhadap mobil? Ini suatu pemandangan yang nggak biasa. Sekarang kita bisa bayangkan betapa berbahayanya air terjun itu. Tapi, disitulah burung-burung ini menyembunyikan bayi mereka dan menyembunyikan diri mereka sendiri. Lantas, bagaimana mereka melakukannya? Sejujurnya, aku nggak tahu betapa derasnya air terjun itu. Iya, burung Great Dusty Swift ini hidup di hutan hujan dekat air terjun di Amerika Selatan bagian utara itu. Mungkin satu-satunya burung yang mampu beradaptasi baik dengan alam. Burung dengan panjang 18 cm, berwarna coklat tua, dengan kepala berwarna pucat ini bisa ditemukan di Brazil, daerah timur Laut Bolivia, Paraguay, dan Argentina. Beberapa peneliti terdahulu bahkan nggak percaya bahwa Swift selamat dari tabrakan air terjun. Tetapi, apa yang terjadi memang mustahil bagi beberapa orang. Tapi nyatanya, cuma Swift lah yang lahir di sarang yang tersembunyi dari semua orang dan tinggal di dalamnya sepanjang hidup mereka. Ya, seenggaknya, nggak ada burung pemangsa yang bisa memanjat setinggi itu kan? Siapa sih yang berani ngambil resiko mengingat apa yang terjadi pada mobil tadi? Sekarang kamu memahami kan, seberapa baik perlindungan burung-burung ini? Ini adalah contoh sederhana apa yang terjadi pada dunia hewan. Jika nggak ingin bayi mereka dimakan, ya mereka harus kreatif. Dan burung enggang ini telah melakukan hal itu. Saat mengerami telur, enggang betina akan mengurung diri di dalam lubang sarang. Kemudian lubang ditutup dengan tanah, lumpur, atau sisa makanan dan kotoran. Untuk melindungi telur dari predator dan ancaman di luar sarang. Dari lubang yang ditutup, hanya menyisakan lubang kecil yang berfungsi untuk mengambil makanan yang diantarkan oleh pasangannya. Proses bersarang enggang berdasarkan ponsuat 1993 terdapat 5 tahapan. Pre-nesting atau periode perkawinan, yaitu proses perkawinan dan menemukan sarang sebelum betina mengurung diri, berlangsung selama 1-3 minggu. Pre-legging atau peletakan telur pertama, dan betina mulai mengurung diri untuk mengerami telur selama 1 minggu. Egg incubation atau masa pengeraman telur, selama hampir 6 minggu. Khusus jenis kangkar yang perut putih hanya berlangsung selama 4 minggu. Nesting, masa dari induk betina keluar dari sarang, membantu jantan mencari makan, kemudian menutup lubang sarang sampai anakan memiliki bulu lengkap dan siap untuk terbang selama 8-13 minggu. Nah, yang kelima, flaging, yaitu masa pemecahan penutup sarang, dan semua anak kan siap keluar, memerlukan waktu beberapa jam hingga 2 minggu jika anak lebih dari 1. Mungkin kamu bertanya, gimana dengan semua limbah atau kotorannya? Sungguh pertanyaan yang cerdas. Iya, dari beberapa spesies, burung enggang membuang sampah atau kotoran mereka melalui lubang cukungan itu. Jadi, kamu kudu hati-hati jika berjalan melewati sarang burung ini. Hei, awas! Baru aja dibilangin. Namun, alam belum memberikan banyak hewan untuk melindungi diri mereka sendiri. Mungkin armadillo misalnya, ia baru saja beruntung meringgung membentuk bola. Seperti terenggiling, armadillo juga dikenal sebagai hewan yang bisa menggulung diri menjadi bulat. Namun, enggak semua jenis armadillo dapat membungkus dirinya dalam cangkangnya. Hanya armadillo tiga ruas, atau Tullipites tricintes, yang bisa membungkus kepala, kaki, dan ekornya membentuk bola keras yang membingungkan predator yang akan memangsanya. Kalau udah begini, siapa sih yang bakalan memangsanya? Oke, ini adalah rekaman di tahun 1940. Dan orang ini sibuk menguji kursi pelontar pesawat ejeksi. Kursi ini sangat membantu penerbang untuk menyelamatkan diri. Meski enggak ada satupun pilot pesawat tempur yang ingin keluar dari pesawatnya menggunakan kursi ini, kan? Pada dasarnya, dia mencoba untuk bertahan hidup. Entah seberapa kuat dorongannya, tapi yang pasti, di masa depan penemuan ini akan menyelamatkan banyak nyawa. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan penerbangan atau operasi tempur, para pilot bersama teknisi akan mengecek secara detail kesiapan pesawatnya. Tetapi, hanya sedikit orang yang tahu bahwa jauh sebelum manusia menciptakan kursi pelontar, ditemukan sesuatu. Coba lihat ketika seekor ular menyerang dan memakan telur katak ini. Jauh di hutan hujan lebat Costa Rica, katak kecil menempel diri daunan hijau, hampir luput dari perhatian berkat penyamaran sempurna mereka. Katak kaca reticulated, makhluk malam, menyamar untuk melindungi telur mereka dari predator. Telur-telur ditaruh di daun yang bergantungan di atas sungai, sehingga ketika menetes, berudu dapat langsung dijatuhkan ke dalam air. Para katak jantan menjaga telur siang dan malam dengan merubah warna tubuh mereka dengan tekstur yang mirip warna telur. Predator seperti laba-laba, semut, lalat, dan tawan pun pasti dibuat bingung. Mereka dapat melihat katak, tapi tidak dengan telurnya. Benar-benar sulit untuk melihat individu dari spesies ini, sebab mereka memiliki warna yang meniru warna telur. Ahli herpetologi Amerika, Michelle Thompson, berkata, tidaklah aneh untuk melihat para penjantan bertugas menjaga telur. Katak jantan bahkan melembabkan telur-telur mereka dengan tetesan air saat cuaca kering. Namun banyak pula spesies katak di mana telur dan berudunya terpaksa berjuang sendiri. Tetapi itu bukanlah satu-satunya spesies yang cukup beruntung untuk membangun perlindungan bagi keturunan mereka. Contohnya, spittle box. Busa putih yang terlihat seperti ludah berbusa adalah pemandangan yang gak asing bagi tukang kebun. Dan ini adalah pertanda musim semi. Nimfa serangga menciptakan masa gelembung dari perut mereka dicampur dengan beberapa cairan lengket untuk membantu pembentukan gelembung. Philip G.D. Matthews, seorang peneliti di Departemen Zoologi di University of British Columbia yang baru saja menerbitkan laporan tentang bagaimana spittle box berhasil bernafas di sarang gelembung. Aku pun gak tahu pasti, gimana cara mereka bernafas. Mungkin mereka hanyalah makhluk kecil yang lambat dan berkeliaran di batang tanaman sekaligus pintar melindungi dirinya dari ancaman predator. Oke, beberapa hewan berusaha keras menemukan cara-cara ini untuk melindungi bayi mereka. Tetapi, jika alam bisa disebut sebagai sekolah bagi kelangsungan hidup, maka di sini pasti ada siswa pecundang dan tampaknya peran dari yang terakhir sangat cocok untuk mendapatkan gelar ini. Iya, aku serius. Ini bukanlah suatu kebetulan bahwa mereka disebut sebagai salah satu ibu paling kejam diantara hewan. Ayam jenny atau biasa dikenal ayam mutiara dengan mudah meninggalkan sarang mereka dengan telur tanpa perlindungan dan hal ini dimanfaatkan oleh predator. Di Indonesia, ayam mutiara banyak dibudidayakan dan diperjualbelikan sebagai ayam hias. Selain itu, ayam jenny memiliki keunikan yang lain, yaitu suaranya yang nyaring. Bahkan di beberapa negara banyak dikembanggakan untuk diambil daging dan telurnya. Baiklah, kita tinggalkan ayam tadi. Sekarang kita menyelam dan mencari tahu ada apa di dalam air. Mungkin kamu berpikir tingkat keamanan yang luar biasa terletak di bawah air. Coba kita lihat, ada apa di dalam mulut besar spesies ikan mouth brooding? Dikenal sebagai inkubasi mulut dan inkubasi bukal, metode perawatan yang diberikan oleh beberapa kelompok hewan pada keturunannya dengan menahan mereka dalam mulut induk untuk waktu yang cukup lama. Ikan ini hanya dapat kamu temui di Danau Malawi, Afrika. Tapi bukan hanya ikan yang melakukan ini, bagaimana dengan buaya? Mereka melakukan hal yang sama, tapi betina tidak menyembunyikan bayi mereka di dalam mulut ketika ada bahaya. Tetapi hanya menyangkut bayi dari tempat mereka dilahirkan ke dalam air agar buaya kecil ini enggak menjadi mangsa. Ini terbukti bahwa buaya kecil adalah bayi yang paling dilindungi di dunia. Apa lagi yang harus aku tambahkan? Mengajarkannya bertahan hidup? Hmm, mengapa tidak? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahas topik yang lebih spesifik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi